Intro Walaupun Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara satu suara untuk rencana pembelian pesat tempur F-15EX dari Amerika Serikat Sampai Sangsoria tahun 2021 akan tenggelam di ufuk barat Indonesia, tidak ada sinyal positif dari Washington untuk hal tersebut Sampai saat ini Washington belum memberikan sinyal menyetujui rencana ekspor F-15EX ke Jakarta Pun Amerika Serikat juga belum menyetujui lisensi ekspor usaha tempur yang aslinya dikembangkan oleh McDonnell Douglas dan mulai berdinas di jajaran USAF pada tahun 1974 ini ke negara lain di dunia Lalu bagaimana nasib rencana Indonesia mengakuisisi F-15EX pada 2022? Indonesia telah memasukkan rencana pengadaan pesat tempur yang roda pendaratnya menggunakan ban buatan Goodyear ini dalam sistem perencanaan nasional Jakarta menghitung dibutuhkan dana sebesar 3,3 miliar USD untuk membawa pulang 24 F-15EX sebelum 2030 Aspirasi Indonesia untuk membeli F-15EX merupakan sikap kompromi karena Amerika Serikat menolak penjualan pesawat tempur F-35 buatan Lockheed Martin ke Jakarta Akan tetapi aspirasi tersebut masih bertepuk sebelah tangan karena tidak memperoleh sambutan yang hangat dari Washington Mengutip sejumlah sumber yang mengetahui isu ini, para pejabat Pentagon masih menepis kehendak Indonesia untuk membeli burung besi yang memakai enjin GE F-110129 buatan General Electric Hal ini membuat pihak-pihak terkait Indonesia kecewa dan merasa Pentagon belum merestui rencana akuisisi F-15EX Sebaliknya, Pentagon mengarahkan Indonesia untuk membeli F-16V buatan Lockheed Martin Padahal Jakarta sudah jelas tidak berminat menambah armada F-16 untuk angkatan udaranya Ketika Jakarta sudah berkompromi dengan meminta F-15EX setelah gagal mendapatkan F-35 Washington justru tidak mau berkompromi sebagai win-win solution dan bersikeras dengan F-16V Dari situasi tersebut dapat dibangun hipotesis bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum merestui penjualan F-15EX ke Indonesia dan menilai Indonesia lebih tepat mengoperasikan F-16V saja Sesuai dengan Arms Export Control Act, Departemen Luar Negeri melalui Bureau of Political Affairs mempunyai kewandangan menerbitkan izin ekspor senjata ke luar negeri Menurut sumber-sumber lain yang mengetahui dinamika F-15EX Foggy Bottom belum menerbitkan lisensi ekspor ke Indonesia untuk pesawat tempur yang menggunakan radar AESA AN-APG-82V-1 buatan Raytheon ini Belum jelas bagaimana sikap resmi Departemen yang pernah dipimpin oleh George Seuss ini atas aspirasi Indonesia untuk F-15EX Apakah akan menyetujui atau tidak? Secara hukum, Foggy Bottom dapat menerbitkan lisensi ekspor apabila mendapatkan persetujuan dari Kongres Capitol Hill, mengutip sumber lain yang relevan, belum memberikan izin ekspor F-15EX ke Indonesia Persetujuan atau penolakan dari Kongres akan terjadi apabila pemerintah Amerika Serikat mengajukan rencana ekspor ke suatu negara ke Kongres Sampai saat ini, nampaknya pemerintah Amerika Serikat belum mengajukan rencana ekspor F-15EX ke Indonesia kepada Kongres Meskipun tim Boeing Defense, Space & Security telah menemui kepala staf Angkatan Udara beberapa waktu lalu untuk mendiskusikan F-15EX Hal itu tidak memiliki arti strategis karena pabrikan yang mengakuisisi McDonnell Douglas ini harus tetap tunduk kepada Arms Export Control Act Apalagi pesawat tempur termasuk Defense Article yang harus memakai skema Foreign Military Sales untuk ekspor ke luar negeri Kunci penjualan pesawat tempur F-15EX tergantung kepada Kongres dan pemerintah Amerika Serikat bukan pada Boeing sebagai pabrikan Indonesia pun sebenarnya dapat mempengaruhi proses penentuan kebijakan di Washington DC melalui langkah-langkah lobby diplomatik Perlu diingat bahwa Indonesia bukan negara yang menjadi sasaran penawaran penjualan helikopter serang AH-64 Apache yang awalnya dibangun oleh huge holikopter Namun pada tahun 2010 Indonesia menunjukkan minat untuk membeli helikopter yang mulai diserahkan pada US Army pada 26 Januari 1984 ini Melalui lobby diplomatik dengan tokoh-tokoh kunci seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiyantoro Menteri Luar Negeri Marti Natalagawa dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal Administrasi Presiden Barack Obama pada tahun 2012 secara resmi mulai mendiskuskan hal-hal teknis ekspor AH-64 Apache dengan Kementerian Pertahanan Indonesia Alur cerita selanjutnya mengenai ekspor pesawat sayap putar yang dikunakan oleh Taiwan ini ke Indonesia telah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu diurekan di sini Lesson learned dari akuisisi helikopter yang memakai enjin T7000GE-701D Produksi General Electric ini memiliki defense artikel yang tidak ditawarkan oleh Washington adalah sebuah kenisayaan Apakah pada tahun 2022 Amerika Serikat akan merebitkan lisensi ekspor F-15 EX ke Indonesia? Akan tergantung pula bagaimana Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menteri Luar Negeri Retna Marsudi dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rossan Perkasa Ruslani melobi para sejawat mereka di Washington DC Kita nantikan saja apa yang akan terjadi pada tahun 2022 yang beberapa jam lagi akan dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.